Buat siapa bang? Buat Gema Oh iya betul Wah Udah dateng nih guys Paket 11.11 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Gue mau coba unboxing Dan nge-review Sebuah produk yang Udah gue beli dari toko online Lazada Kemarin promo 11.11 Lumayan harganya mirip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk dukung terus Channel Gekris Biar terus berkembang Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Oke kita langsung buka aja Ini adalah anak mana? Yang gue beli Ini dari Lazada Harganya cukup murah Karena lagi promo Gue beli sekitar harga 50 ribu Per 5 piece Anak mana Biasanya ini harganya Gue cek Dan emang udah gue insert Biasanya ini harganya itu Rp180.000 Per 5 piece Ini bahannya dari fiberglass Jadi lumayan terjangkau Puckingnya rapi Dia bongkus Bottle warp Yang sangat tebal Karena takut Takut patah di jalan Gak ya Tebal banget Tebal banget Keluarga sak Puckingnya keren Langsung kita buka Jadi dibungkus Masing-masing Setelah dibungkus Bapak wap Kita bukanya dibungkus Masing-masing Gak ada Pasuk Ada 1 2 3 4 5 Jadi ini Terbungkus Satu persatu Kita bongkar lagi Plastik ini Rapi-rapi banget ini Wow Keren Satu persatu Yang pasti Banyak Mereka lebih keren Tiga Untuk Jenis Anak panah Tebal fiber Untuk harga Segini Ini termasuk Sangat Murah Banget Sekali Pisan Peri-peri Murah Jadi buat kalian Yang nyari Rekomendasi Anak panah Ini recommended Banget Jadi Anak panah Itu terdiri Dari Satu Pinnya Ini terbuat Dari stainless Biasanya Terbuat Dari Logam Ada baja Stainless Dan lain-lain Sebagainya Ini Asnya Sharpnya Ada beda-beda Kalau yang ini Ada fiber Ada yang terbuat Dari bambu Atau kayu Ini kualitas Yang kedua Yang diatasnya Bambu Ada fiber Kualitas ketiganya Lagi Ada aluminium Lalu Selanjutnya Lagi Ada Karbon Diatasnya Yang paling tinggi Ada Lapisan Dalamnya Karbon Dalamnya Aluminium Dilapis Keluarnya Karbon Jadi Tadi Bagian-bagian Itu Ada Ini Pinnya Biasa Dari logam Stainless Dan lain-lain Terus Sharpnya Tadi Sharpnya Terus Ini Bulunya Ada Juga Ini Knocknya Nah Untuk Bulunya Sendiri Biasa Dia Terdiri Dari Dua Warna Entah Itu Merah Biru Putih Dan Lain-lain Dia Ada Tiga Tiga Sirip Satu Dua Tiga Dan Salah Satunya Itu Suka Beda Warna Nah Itu Buat Nandain Buat Posisi Biar Biar Nggak Nyangkut Di Busurnya Ketika Melesat Dia Nggak Nyangkut Di Busurnya Ini Untuk Ukurannya Sendiri Kita Panjang Panjang 79 cm Ini Pas Banget Buat Dipakai Jopran Selain Unboxing Disini Gue Mau Sharing Juga Ke Kalian Tentang Jenis-jenis Yang Tadi Udah Gue Sebutin Tadi Ada Pertama Ada Bambu Fiber Carbon Aluminium Dan Composite Rau Gue Mau Bahas Dari Yang Pertama Dulu Ada Jenis Wooden Rau Atau Dari Bambu Dan Kayu Jadi Yang Disebut Jenis Bahannya Ini Dari Bahan Shap Atau As Untuk Harganya Sendiri Wooden Rau Biasanya Lebih Terjangkau Dia Bahannya Itu Ringan Dan Gak Mudah Batah Tapi Kekurangannya Itu Tingkat Kelurusannya Kurang Jadi Dia Bisa Bengkok Kurang Presisi Ya Gimana Dia Meskipun Kuat Tapi Kalau Ditaruh Lama Apalagi Di Tempat Yang Lembab Bisa Dia Murat Jadi Kodo Sering Gelap Yang Kedua Tipe Fiber Glass Rau Yang Kayak Gini Nah Biasanya Yang Kayak Gini Suka Jadi Pilihan Buat Pemula Selain Harganya Yang Cukup Terjangkau Tingkat Kelurusannya Ini Di Atas Dari Yang Bahan Kayu Dan Bambu Tadi Cuman Ini Bobotnya Agak Berat Jadi Kurang Cocok Buat Jarak Jauh Terus Tipe Yang Ketiga Dia Ada Yang Tipenya Bahan Sharp Yaitu Dari Aluminium Atau Disebut Aluminium Rau Nah Kalau Tipe Yang Aluminium Rau Itu Dia Harganya Di Atasnya Yang Fiber Yang Fiber Dan Tingkat Kelurusannya Lebih tinggi Meskipun Dia Suka Bengkok Tapi Bisa Diperbaiki Lagi Dan Denggunakan Kembali Yang Selanjutnya Ada Yang Dari Bahan Karbon Ini Kalau Bahan Kalau Yang Bahan Karbon Rau Itu Harganya Cukup Mahal Soalnya Menyesuaikan Kualitasnya Kekuatannya Biar Ringan Awet Biasanya Itu Dipakai Buat Kejuaraan Dan Kompetisi Jarak Jauh Nah Untuk Yang Terakhir Ada Tipe Komposit Rau Yang Gue Bilang Tadi Bahannya Aluminium Dilapisin Sama Karbon Nah Makanya Harganya Itu Tinggi Dan Biasa Dipakai Buat Kejuaraan Dunia Karena Tingkat Keakuratan Kelurusannya Awet Tipe Tinggi Oke Oke Mungkin Sekian Dulu Yang Bisa Gue Sharing Ke Kalian Untuk Video Kali Ini Jika Ada Kekurangan Dalam Video Ini Gue Mohon Maaf Dan Kalian Bisa Menambahkannya Di kolom Komentar Bisa Kita Sharing Barang Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh